Al-Fatihah 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 yang orang-orang terdahulu pembuat ibadah puasa menurut syariah mereka masing-masing dan maka ketika diberi hadiah kepada umat Nabi walaupun mereka menghadapi sedikit kepayahan dengan masanya, dengan suasananya boleh kita bayang bagaimana umat Islam masih dalam situasi mencekam kafir Qurais masih lagi melakukan perkara-perkara yang tidak senonoh kaum munafikin pula semakin meraja leda untuk memusuhi umat Islam secara dalaman yang begitu juga suasana yang panas, terik dihadapi oleh mereka namun itu tidak membuat mereka patah aran untuk melakukan ibadah yang diberikan sebagai hadiah atas cinta Allah kepada mereka sami'na wa adha'na walaupun proses tempoh berkuasa dalam masa yang sama tapi tempoh berbuka yang pendek tak ada seorang pun yang komplit kepada Nabi dan Rasul kepada perintah Allah dan Rasul sebab sentuhan, panggilan iaitu orang yang beriman kalau manusia mungkin kita dah cuba-cuba untuk dengan akal dan nafsu kita komplit tapi kerana panggilan iman kita sami'na wa adha'na dan ini yang dibuat oleh para sahabat kepayahan itu tidak nampak walaupun ada sebab iman yang berbicara namun apa yang berlaku ini selepas mereka berkuasa daripada hadis baginda SAW menceritakan asbab sebab Allah turunkan surah Al-Baqarah 187 ada dua nama yang muncul kurang lebih yang pertama adalah Ibnu Qais Ibnu Qais ni penduduk tempatan ataupun orang Madinah orang asal Madinah yang bekerja pada tempat yang panas jadi dia punya kerja sebelum Ramadan pun kerja dia akan lebih banyak di padang pasir yang pada pagi sampai petang jadi begitu datang Ramadan pun tidak membuatkan dia tidak berkuasa justru dia tetap berkuasa walaupun dia kena bekerja di tempat yang panas pagi sehingga petang kalau hari biasa haus boleh minum ni puasa tak boleh minum kan puasa tetap gembira dia berkuasa sangat bergembira sangat terujuk kerana ini adalah ibadah yang dihadiahkan oleh Allah kat atas umat pagi dia maka mereka puasa tak terkecuali Ibnu Qais namun apa yang berlaku Tuan-Tuan-Tuan Rahman selepas petang hari ingin berbuka disinilah mula proses godaan antara nafsu dengan iman lepas berbuka dia baru sahaja cuba minum air dan seputir tamar baru buka dengan itu lepas tu pergi solat berjemaah lepas solat dalam kek ni ni ringkasnya sahaja lepas solat berjemaah maghrib rancang nak makan dulu rancang nak makan dulu bagilah kenyam perut asalnya namun sebabkan penat yang agak dirasai panas puasa minum makan dengan ringan dahulu lepas itu solat berjemaah dan sambil menunggu sambil menunggu untuk melakukan ibadah-ibadah yang lain proses makan sambil disitulah mata ni tak boleh diajak berkawan lagi dah duduk je seketika senyap duduk diam je sedih lepas itu apa yang baru-baru dia pun tertidur dia pun tertidur Ibnu Qais ni tertidur bila dah tertidur hukum asal yang disebut pada mula-mula dia dah kena tapi disinilah golakan antara iman dengan nafsu cuba nafsu mungkin cuba untuk menghasil begitu dia terkejut begitu dia bangun masih malam lagi belum lagi tempoh pagi lagi masih malam macam inilah katakan apa yang berlaku begitu dia sedar hasutan cuba dimainkan isu ala makan jelah bukan ada orang pun hari pertama maklum jelah cuba cuba digoda kan begitu dia terkejut makan tak makan lagi namun apa yang berlaku ketika dia mengambil satu keputusan bahawa dia tidak mahu makan sebab dia telah dibuat sebuah hukum dari nabi maka dia ikut dan akhirnya dia buat keputusan untuk tidak makan walaupun dia tahu besok pagi dia kena bekerja lagi walaupun dia tahu dia akan berada di tempat yang panas pada esok halinya tapi kerana iman yang berbicara dia tidak setuh makanan itu sebab dia dah terikat dengan sebuah hukum asal pada satu mula-mula ramadhan ketika dahulu nabi ingin melihat wajah imna Qais besok pagi tengok kalau cerita ini disampaikan nabi pun nak tengok imna Qais begitu dia tengok macam dia macam orang yang tak terurus dengan wajah yang pucat tapi tetap berpuasa tetap walaupun payah dia rasa pada ketika itu tak lama kemudian datang pula Al-Khattab Umar Al-Khattab nah Umar Al-Khattab menangis jumpa nabi insyaAllah menangis kesnya malam juga tapi berbeza sedikit kalau imna Qais langsung tak makan tetap mempertahankan puasanya kembali berniak puasa Al-Khattab pula jumpa nabi menangis cerita pasal malam tadi kenapa pula kamu menangis malam tadi lepas saya dah tertidur makan dah dia dah makan dah semua cuma lepas dia tertidur dia kata saya bersama dengan isteri dan saya lupa saya lupa bahawa kalau dah tidur tak boleh dah dah kembali berpuasa dia menangis dia sedar itu kesilapan yang dia buat tapi dia minta ampun dia pohon keampunan kepada Allah asbab dua manusia mulia ini maka Allah tengok kesungguhan umat bagi dasar Daudah M.A.W. payah tetap mereka rasa tapi iman yang lebih mendahului akhirnya rahmat daripada Allah atas cinta Allah kepada umat nabi turunlah firmannya dalam surah Al-Bakfara 187 sebagai rukhsah kepada umat baginda S.A.W. A'udhu Allah S.A.W. Al-Alimi Minashyantan Al-Rajim Wahilla lakum Laylat Siyam Rafathu Ila Nisaikum Hunna Libasun Lakum Wa Antum Libasun Lahun Alim Allah An-Lakum Kuntum Takhtaluna Anfusaku Fata'ba'alaikum Wa'afa'anku Bila akhir ayat Yang ayat ini memberi satu kehalalan satu kebenaran memadamkan hukum yang asal pada mula-mula untuk melihat seberapa sungguh manbaginda S.A.W. menerima perintah ibadah sebagai ibadah tertua yang ada di atas muka bumi ini sampai tuanya zaman Nabi Adam pun ada puasa dalam syurga lagi Allah dah sebut cara ataupun kaedah puasa Nabi Adam Wala taqraba hadihi syajarah jangan kau dekati pokok ni itu kan satu penahanan satu larangan yang lain boleh tapi ni jangan kaedah-kaedah sehingga begitu dapat umat Nabi keterujaan itu buat ibadat karena Allah Ta'ala buat silap atas ibadat pada masa tu mengaku Wa'afa'anku Allah ampunkan mereka sayang Allah maka halalah takpalah halalah kamu nak bersama dengan isteri muka kamu nak makan kamu nak makan kamu nak minum sila-sila takpalah tapi kamu kena berhenti bila nampak benang putih bila nampak benang putih kamu kena berhenti bila kamu boleh kembali lagi bila kamu nampak benang hitam dan hukum asal yang lalu terpadamkan ketika Allah telah beri rahmat dan raksa kepada umat baginda s.a.w. dalam surah Al-Baqarah 187 dan tanpa apa rahmat Allah s.w.t jadi ketika Allah telah tu nampakkan rahmat pada umat Nabi dalam Ramadhan maka tu yang kita selalu dengar awaluhu rahmat wa arusatuhu ma'ufirah wa akhiruhu itquim binal na'af maka salah satu daripada kaedah ini supaya kita merebut daripada dua peluang rahmat dan ampunan fasa-fasa ni kita dah lalui maka siapa yang pada masa fasa pertama fasa kedua Allah dah mula rahmat dan ampun maka pada 10 malam yang terakhir gairah dia untuk menghidupkan malam-malam terakhir ni akan berkembang akan bersemangat namun ketika rahmat dan ampunan jauh daripadanya justru 10 malam ni dia buat dek je dia buat endah tak endah je justru dia akan sibuk lebih pada banyak bakar-bakar tapi nak bakar rumah sekali bakar kuih takpelah nak bakar kuih tapi kita nak juga sebab akhir ni yang membuatkan kita akan mendapat satu jaminan daripada Allah lepas daripada tempat yang kita tak nak hidup pun tak nak singgah pun tapi dalam ramadhan ni lah kesempatan kita maka kalau kita tak menghargai yakin dan percayalah di tempat-tempat yang lain ada manusia-manusia menghargai ramadhan mereka kalau kita tak hargai ada tempat-tempat yang lain mereka justru bersungguh-sungguh kalau kita kata surau kita buat sekian rokaan ada orang yang buat sekian rokaan ada orang yang bacanya ni realiti ada yang baca baca tarawihnya selama kurang lebih 15 atau 10 minit 23 rokaan ada yang 20 rokaan 8 jam dalam proses yang berbeza yang membuatkan berbeza antara A dengan B walaupun hidup dalam ramadhan yang sama ketika negara ini termasuk dalam kategori negara yang masa tempoh menahan puasanya termasuk dalam negara yang pendek kalau katalah 5 negara di list kan Malaysia termasuk negara yang menahan puasanya dengan masa yang terpendek kurang lebih 13 jam ada beberapa nama negara maknanya masuklah negara pendek maknanya kalau ada pendek mesti ada panjang negara terpanjang ada bahkan ada melebihi paras 20 jam ada 23 jam satu jam sahaja kurang lebih untuk makan minum dan bersahur di dalam puasa masih mereka ada yang puasa kalau ditanya awak puasa ke sanggup kau puasa hebatnya kamu dia kata apa masih puasa Alhamdulillah kami puasa kami tunggu-tunggu pun Ramadhan eh lama kamu puasa takpul lama dapat pahala lebih kamu pendek puasa sikit pahala kamu malu kita dalam 13 jam dipotong lagi dengan membawangnya dengan mencininya insyaAllah nak berbuka itu pun masih lagi mahu mengkosokkan kita punya ibadat memang asah tak batal pun tak makan tak minum sebelum berbuka tapi tiba-tiba dalam catatan dalam kita punya markah satu hari itu tak ada apa bekas di dalam maka kita perlu hargai Ramadhan kerana kita pohon kita pohon 3 bulan sebelum Ramadhan untuk bertemu dengan Ramadhan Ya Rab sampaikan kami dengan Ramadhan eh kamu dah sampai dah ni kamu dah diberi kesempatan untuk hidup di dalamnya ada orang malam mula bulan Ramadhan tak sempat lagi hidup bahawa Ramadhan dah Allah hampir tak sempat hidup pada malamnya Allah dah hampir tak sempat lagi dia baca fatihah fatihahnya fatihah yang digandakan seperti wajib dia tak sempat lagi menyumbang satu ringgit satu ringgitnya seperti satu ringgit orang yang berzakat tak sempat lagi kita ada 22 hari dalam Ramadhan maka bersyukur kepada Allah sebab Allah masih berikan kita sihat masih berikan kita punya hajat yang menghidupkan Ramadhan dan mudah-mudahan dan ketika semangat kita mulai kendur dan semangat kita mulai melemah kita kena patah balik kita kena cek dan tengok balik sejarah-sejarah yang lama bahawa mereka kalau kata selesa mereka lagi tidak selesa dalam keadaan banyaknya musuh-musuh yang cuba menghentang tapi semangat untuk melakukan ibadah mereka masih diteruskan bahkan 10 malam ni lagi menjadi-jadi semangat para sahabat untuk menghidupkan Ramadhan mereka maka kita payah tak adalah payah mana pun tak adalah siapa hantam kita bila kita pergi masjid surau dan sebagainya tak adalah kita ni kebuluran sangat sampai buka pun tak ada makanan justru berlebih-lebih ada bahkan tak terhabis makan pun banyak maka kalau seumpama itu maka kita lagi wajar untuk menghargai dan menghidupkan baki-baki Ramadhan sehingga apa yang diharapkan dengan terbiah hadiah Ramadhan diharapkan oleh Allah kita semua yang hidup akan menjadi generasi yang bertakwa beriman dan bertakwa yang patuh dan tunduk kepada Allah yang bukan hanya dalam Ramadhan tapi berbaki pada sisa hidup kita di luar daripada Ramadhan kita akan menjadi hamba Allah sampai bila-bila di penghujung hidup kita mudah-mudahan saya berdoa pada Allah 22 hari dah berpuasa semua diterima yang diterima diberikan jaran dengan janji Allah bagaimana sunnah wajib wajib 70 kali gandaan mudah-mudahan itu semua berlaku atas hasil daripada kesungguhan kita dan berbaki ini pohon dengan doa yang diajarkan oleh baginda kepada Aisyah sebab kita berharap mudah-mudahan kita bertemu dengan malam khayrun kita bertemu dengan bulan yang lebih baik daripada seribu bulan perbanyakkan pohon Allah cinta kita Allah sayang kita Allah ampunkan kita maka Allah tidak akan tergamak mencapatkan kita ke dalam nerakanya sebab Allah rahmat dan cinta kita maka wajar kita semua insyaAllah masuk melalui pintu syurga yang khas untuk mereka mereka yang berpuasa iaitu pintu ar-rayan amin yang rampal amin demikian sahaja yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan Allah beri tuan-tuan kesihatan untuk baki-baki ramadhan ini boleh diimarahkan semampu yang kita mampu demikian yang benar semua daripada Allah yang lemah dari saya sendiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Subhanallah Bihamdi Subhanakallah wa bihamdika Ashadhu Adla ilaha illa anta astaghfirullah wa atubi ilai kualasar innal insana lafi khusar idadadzina amanu amilu salihat watawasaw bilhaq watawasaw bil sabr beri